Halo Kateras, kembali lagi di channel Karten Satosan Jakarta. Kali ini kita akan membahas sistem audio yang sudah tim kami bangun, yaitu yang di Mercedes-Benz Tiger tahun 1986. Itu kalau nggak salah kodenya adalah W123 ya, jadi kita akan lihat nanti instalasi sistem audio apa yang sudah kita lakukan, pemasangannya di mobil Mercedes Tiger tahun 1986 ini. Yuk kita lihat. Oke guys, jadi ini mobilnya, dan sudah kita pasangkan sistem audio full. Jadi mulai dari speaker, depan menggunakan 3-ways, terus ada 3 buah amplifier, jadi 4 channel Ground Zero Plutonium, terus ada Genesis, terus ada Monoblock juga, terus ada Subwoofer juga, termasuk juga kita menggunakan Head Unit Hi-Res, Single Dane, dan prosesor terbaru dari Rusia, yaitu yang Resolute tipe J. Yuk kita lihat instalasi sistem audionya di mobil Mercedes-Benz Tiger ini oleh tim Karten Satosan Jakarta. Oke Kateras, jadi untuk yang di Mercedes-Benz Tiger ini, karena desain interior mobil lawas biasanya belum ada support untuk pemasangan speaker ya, terutama misalnya di bagian pintu, ini bentuknya masih ori ya, kita juga agak sayang untuk modifikasi pintu walaupun bisa, tapi kita nanti carikan aja tempat untuk pemasangan system 3-ways-nya. Jadi kita biarkan aja bentuk pintunya tetap orisinil, terus interior masih orisinil juga, dan kita tempatkan speaker-nya di bagian kick panel ya, jadi kita masang kemarin woofer ya, woofer-nya dari Vocal BE itu kita pasangkan di bagian kick panel ya, di bagian kaki kiri kanan, terus untuk Twitter kita letakkan di bagian pilar, jadi kita custom ya, ini seperti ini, dan mid-range kita tempatkan di dudukan aslinya, jadi kita buatkan mounting lagi khusus, jadi kita bisa menempatkan speaker satu set itu menggunakan Vocal BE yang 3-ways ya, jadi Twitter, mid-range, dan mid-bus kita pasangkan di bagian depan. Dan untuk head unit, pemilihan single din ini udah sangat-sangat jarang sekali ya, karena di teknologi baru ini rata-rata modelnya adalah sudah yang screen, terus size-nya besar 9, 8, mulai dari 7, 8, 9, 10, sampai hingga 11 inci ya, jadi tapi di mobil Mercedes lawas ini, kita tidak bisa memasangkan head unit yang model screen, jadi karena tidak cocok dengan interiornya, jadi kita pasangkan model single din high-res ya, jadi ini ada dari Alpine, produknya namanya UTX M08, dan ini udah high-res single player, terus udah support USB, terus bisa baca file misalnya DSD, FLAC, WAV ya, 24 bit, dan ini bisa digunakan di Mercedes ini, dan kita udah pasang di sini ya, jadi bodinya kita tanam, terus controller-nya juga kita pasang di depan situ, jadi terintegrasi dengan desain interior ya, jadi single din, dan ini bisa dilihat controller-nya kita bisa gunakan di sini. dan kita tidak bisa depend sama head unit ini aja, jadi kita pasangkan juga satu buah prosesor ya, yang dari Rusia ini, yang namanya adalah resolute tipe J ya, dan kita gunakan input digital, karena zaman sekarang semuanya instalasi audio itu, udah menggunakan signal output audio yang digital ya, kita gunakan Alpine UTX M08, terus kita menggunakan optical outputnya ya, atau sling, terus kita langsung koneksi dengan DSP Resolute tipe J, via optical, dan ini ada controller-nya di sini ya, jadi kita bisa volume, terus ada preset-nya juga, ada 4 preset-nya, terus ada subwoofer level juga di sana, ya jadi kita bisa mainkan genre-genre lagu apa yang kita suka di mobil Mercedes-Benz ini. dan nanti kita akan test sound, sebelum kita test sound, kita akan lihat instalasi amplifier di bagian belakang ya, yuk kita lihat di bagian belakangnya. Oke, jadi untuk desain belakangnya simple aja, jadi bagasi masih luas, ban saya harap masih ada, dan kita tempatkan 1, 2, 3 ya, 3 buah amplifier, mulai dari Ground Zero Plutonium yang 4SQ, 4 channel buat Twitter mid-range-nya, terus ada Genesis Dual Mono, kita gunakan untuk buat mid-bust-nya ya, dan prosesornya ini adalah resolute yang tipe J ya, jadi ini total 8 channel, kita buat output ke semua, speaker depan, 6 channel, dan subwoofer, kita gunakan yang vokal elite, jadi kita gunakan yang 10 inch, kita tempatkan di bagian belakang sini, dan semuanya terlihat manis dan elegan. Sekarang kita akan test bagaimana hasil suara di mobil Mercedes-Benz 200 ini ya, yang sering kita sebut dengan Mercedes-Benz Tiger. Oke, jadi nanti player-nya kita akan gunakan AKSA 180 ya, sudah connect Bluetooth ke sini, Qualcomm aptX, terus langsung ke head unit ya, kita tidak langsung ke DSP, kita langsung ke head unit, dan ini nanti kita langsung test suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati Oke guys, jadi nanti disini kita bisa lihat kita menggunakan yang flag ya, filenya, terus ini 41kHz ya, terus ini baru 16bit, jadi ini kualitas CD ya, sekarang kita akan coba tes yang master quality dengan format file DSD ya, nah ini kita gunakan file DSD ya, atau DSF yang 2,8MHz Selamat menikmati Terima kasih Oke, jadi selain Bluetooth kita juga bisa gunakan file USB, jadi kita bisa gunakan USB-T, kita langsung aja, ada port depannya disini ya, ada 2 sebenarnya, slot belakang dan slot depan, jadi kita bisa gunakan, dan ini harus di format menjadi V32, Jadi kita bisa gunakan misalnya 256, kita colok aja disini, nanti bisa langsung file DSD, langsung bisa baca di UTX M08 ini ya, dari Alpine Oke guys, jadi kita udah tes hasil suaranya di Mercedes-Benz 123 ini, terus, jadi kalau ada yang ingin membangun sistem audio mobilnya, bisa langsung saja datang ke Katen Satosan Jakarta ya, jadi nanti konsultasi aja, desain apa yang customer inginkan, jadi nanti kita bisa bantu untuk mendesainkan, jadi misalnya melihat penempatan speakernya, bagaimana biar masih tetap kelihatan original atau mau OEM look, kita bisa bangunkan ya, di tim Katen Satosan Jakarta siap membantu Anda untuk sistem audio mobil dan termasuk juga perdam suara. Oke guys, jadi that's it untuk review kali ini, thank you for watching, dan kita jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube kami ya, dan that's it, oke, jangan lupa, Katen Satosan Jakarta ya, bye! sub indo by broth3rmax